yuk saya lanjutin lagi nah sekarang gimana caranya saya mendapatkan role aturan yang ada pada current user caranya gampang saya buat aja public function saya tulis get user terus disini saya beri nama role gitu ya terus nah seperti dia kita pastikan dulu gak boleh sembarangan mengambil datanya harus ada izin masuknya dulu jadi saya bikin this get user jadi kalau dia false kalau gagal false berarti dia boleh masuk berarti boleh mengambil datanya jadi caranya adalah saya itu cukup untuk mengambil apa role dari current user cukup saya tulis return gitu this get user gitu ya jadi turunan dari si get usernya itu saya beri nama role gitu ya terus ini saya beri nama get ini untuk mendapatkan datanya seluruhnya 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 kita butuhkan ya yang ada di tabel name jadi seperti itu aja ya cuman itu gampang kan sangat gampang sekali gitu ya kenapa harus role karena di dalam keluaran dari gate user adalah disu nah kalau dilanjutin berarti kan disu role ya setelah itu kita get dulu sesuai dengan petunjuk dari data mapper kalau enggak gimana ya kalau enggak kita kembalikan returnnya itu dengan nama false kan gitu intinya mah nah jadi semudah itu kita mendapatkan role dari user ya jadi sama sekali enggak biber bikinnya sekarang gimana cara saya mendapatkan permissionnya ya user permission gampang public function get user permission kan gitu kan ya karena ada fungsi seperti itu di bagian login ya kan nah ini ya kalau saya buka bagian loginnya itu ada yang bagian yang ini ya kan ya oke nah jadi makanya ini saya buat seperti ini nah selanjutnya gimana caranya ya gampang sama persis saya tinggal copy-copy aja tinggal copy iya aja intinya mah jadi pekerjaan Anda itu enggak sulit sebenarnya ini saya ganti nama permissions nah gitu ya permissions jadi yang perlu Anda pahamin permissions tapi Anda yang perlu Anda pahami adalah name dan permission ini enggak sembarangan oke sebentar saya akan buka dulu data localhost terus terus phpmyadmin oke sembar saya lanjutin dulu ya sekarang gimana caranya saya mendapatkan apa namanya role permission kan tentu kan ada user permission role permissionnya juga kadang-kadang kita perlu juga jadi kita caranya gampang public function get role permissions jadi role permission ini terlepas dari siapa permission siapa usernya intinya saya harus mendapatkan permission ini siapa ini saya beri nama role jadi ini harus disi artinya kalau Anda mau menggunakan permisi ini berarti harus disi oke nah bentar saya tunjukkan dulu kepada Anda ya bahwa disini saya menggunakan kata permission ada role berarti saya buka dulu tabel C roles ya nah disini ada name dan ada permission ini harus sama persis dengan yang ada disini sama disini oke jadi enggak sembarangan ya sekarang Anda sudah bisa tahu oke lanjut gimana caranya saya untuk mendapatkan role oke sekarang saya ingin yang saya inginkan output dari roles ini adalah sebuah data objek itu intinya makanya saya harus membuat sebuah perintah roles new std class jadi saya ingin membuat sebuah data objek oke data objeknya tentu saat ini masih kosong kalau Anda aktifkan tapi enggak apa-apa this oke R nah lagi tadi this R nya ini berasal dari mana berasal dari konstruktor yang sudah saya buat so this R nya adalah new role ya makanya saya enggak perlu lagi nulis instansiasi lagi langsung aja gitu this R kemudian saya pilih where saya ambil name jadi ini adalah sebuah role nya adalah role name takut khawatir duplikat enggak masalah kan tadi kita sebelumnya tutorial sebelumnya saya sudah kasih tahu harus unique caranya sudah saya ajarkan juga sorry sudah saya kasih tahu juga oke jadi saya buat seperti itu lalu kemudian saya buat lagi disini this R ya itu adalah get it right gitu saya sengaja memberikan tambahan-tambahan fungsi supaya Anda menambah apa namanya menambah tambah wawasan penggunaan code emitter nya ya get it right tapi Anda harus hati-hati kalau Anda menggunakan get it right maka pasangannya adalah axis sama apa namanya result count tapi Anda boleh pilih salah satu ini juga boleh oke saya praktekin jadi if jadi kalau seumpamanya datanya ini enggak ada ya berarti enggak akan bisa jalan ya kan this R saya beri nama axis oke terus jadi kalau seumpamanya datanya enggak ada gimana ya udah enggak bisa ini saya beri nama return false oke jadi kalau seumpamanya enggak ada datanya berarti output dari get role nya itu adalah false gitu ya nah sekarang kalau seumpamanya ada datanya ya kan maka outputnya harus berupa objek jadi saya harus bikin for each dulu sesuai dengan petunjuknya ya walaupun disini outputnya satu tapi lakukan aja seperti itu kan daripada instansiasi lagi ulang ya kan lebih baik cara seperti ini jauh lebih sederhana this R S role oke perlu diperhatikan bahwa role ini tidak harus mengikuti nama table ya jadi buat aja sendiri anda boleh ganti yang lain kok ya enggak ada masalah oke terus kemudian disini saya bikin return nah kan saya udah kasih tau bahwa saya menggunakan adalah json oke ya saya menggunakan json jadi saya harus buat ini hasil outputnya dalam bentuk array tapi objek array ya jadi saya cukup menulisnya json decoder gitu terus ini saya bikin role ini saya nama permissions nah nanti anda akan bertanya wah kan ini kan for each kan pengulangan kenangan aja kan cuma ada satu data disini gitu ya jadi outputnya pasti cuma akan satu jadi enggak akan bikin anda lemot silput ya seperti itu oke jadi untuk gate role nya juga sama seperti ini ya tapi lagi-lagi tentukan anda enggak boleh sembarangan mengakses role permission nya tentu harus ada izin nya dong kan logikanya seperti itu jadi kita harus izin nya pakai ini lagi kenapa kok pakai yang gate user karena di dalam gate user sudah ada apa namanya informasi user login makanya saya enggak perlu lagi ketik-ketik lagi ketik-ketik lagi langsung aja jadi saya ctrl c terus saya letakkan disini ya saya buat seperti ini saya rapihkan dulu ya mohon tunggu sebentar oke terus nah kalau sumpahnya dia tidak login gimana biar return nya adalah false lagi gitu deh oke nah jadi deh sistem acl nya gampang kan iya iya sangat sederhana sekali sangat gampang sekali oke kita lanjutkan di tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati